Hariha penutupan SSCN 2023, catatan Mariana balik lagi. Halo, sehat hari ini di detik-detik terakhir, masih sehat karena tadi saya lihat BKN merilis. Nih, rilis 10 jam lagi akan berakhir dan tidak ada perpanjangan waktu lagi, cukup satu kali untuk perpanjangan di tahun ini. Dan tetap aja nih, yang namanya laman BKN selalu diserbu oleh masyarakat online atau masyarakat daring yang bertanya ini dan itu seputar pendaftaran SSCN 2023, terutama di bagian berkas. Ada apa sih sama berkasnya? Kenapa sih 19 hari 20 September sampai tanggal 9 Oktober masih kurang untuk pemberkasan? Halo, itu waktu yang sangat panjang teman-teman. Harusnya bisa dipersiapkan jauh hari sebelum hariha. Plus ditambah 2 hari untuk menyelesaikan semuanya. Dan itu waktu yang sangat panjang, total 21 hari atau 3 minggu untuk penyelesaian berkas. Dan kalau kalian berkunjung di lamannya BKN, banyak banget yang bertanya tentang hal-hal yang menurut saya, dibaca ada? Ada kok jawabannya di situ? Mungkin nggak dibaca karena gugup, karena males baca, karena tidak membuka membaca dan sebagainya, ataupun grogi atau apalah itu ya. Dibaca dulu teman-teman, apalagi untuk pelamar pemula yang kali pertama mendaftar di tahun ini. Kalau misalkan sudah kali kedua, teman-teman pasti sudah tahu dan sudah paham bagaimana cara mulainya dan cara mengakhirinya. Nih ya, sampai miminnya BKN itu merilis ini, ada yang mengeluarkan polling dari BKN yang saya itu sampai lucu aja lihatnya. Saya catat dia. Ada yang namanya Lancar, ada yang namanya OTW, ada yang masih cenat-cenut. Nah, untuk teman-teman yang masih cenat-cenut, coba dong komen ya. Siapa tahu saya bisa bantu di detik-detik terakhir ini, yang kata BKN tinggal 10 jam lagi, di jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari sekian banyak, saya kasih sampel aja ya. Ada yang masih bertanya tentang surat lamaran pekerjaan, surat riwayat pekerjaan, surat keterangan pekerjaan, dan surat keterangan aktif dari pekerjaan. Nah, itu semuanya berbeda. Satu, berbeda di setiap instansinya. Dua, berbeda formatnya. Tiga, berbeda dengan jenisnya. Nah, kalau surat lamaran pekerjaan, ini saya bicara secara umum ya, kalau secara khusus nanti bisa dicek di laman instansinya masing-masing. Secara umum, yang namanya lamaran pekerjaan, ya seperti teman-teman melamar, sudah pernah kan melamar kerja kan? Tahu kan membuat surat lamaran pekerjaan, ada yang ditulis tangan, ada yang diketik, ada yang pakai tanda tangan basah, ada yang pakai tanda tangan digital. Ya, kemarin di video sebelumnya saya sudah membahas tentang tanda tangan digital. Nah, yang kedua adalah tentang surat aktif pekerja. Surat aktif pekerja berarti, misalnya sekarang teman-teman bekerja di perusahaan A. Kemudian ada SSCAN datang nih. Di waktu SSCAN ini ada, teman-teman masih di perusahaan A. Berarti atau sama dengan teman-teman masih bekerja aktif di tempat perusahaan A. Nah, itu namanya surat aktif pekerja. Jadi teman-teman bisa meminta surat keterangan aktif kerja di pimpinan langsung, bisa direktur utama, ataupun kepala HRD. Ataupun kalau misalkan instansi pemerintah, bisa misalkan di kepala rumah sakit, ataupun kalau di instansi pemerintah ada juga yang peranata tinggi. Ya, itu namanya surat aktif pekerja. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan kerja. Menyatakan bahwa Anda, kalian semua yang masih bekerja, menyatakan bahwa saya pernah bekerja di sini. Saya pernah bekerja di perusahaan A dari mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Berarti kurun waktu 10 tahun. Itu artinya surat keterangan kerja yang menyatakan bahwa aku pernah bekerja di perusahaan A dari mulai tahun 2010 sampai 2020. Ya, menyatakan bahwa saya pernah di perusahaan A. Nah, yang terakhir adalah surat riwayat kerja. Nah, surat riwayat kerja ini biasanya dalam bentuk ini, kolom-kolom gitu. Jadi, tabel. Jadi, yang menyatakan bahwa aku pernah bekerja di perusahaan A dari mulai tahun 2010 sampai 2020. Di perusahaan B dari tahun 2020 sampai 2022. Di perusahaan C mulai dari tahun 2002 sampai 2003. Di perusahaan B, 2003 sampai 2005. Nah, itu namanya riwayat pekerjaan yang menyatakan bahwa aku pernah bekerja di beberapa instansi atau beberapa perusahaan. Dan yang itu yang membuktikan bahwa aku adalah orang yang profesional di bidangnya atau yang sudah pernah bekerja selama puluhan tahun nih. Yang menyatakan bahwa, oh, aku ini seorang pekerja dan bukan pengamuran. Nah, ini juga yang dimaksud dengan pernah bekerja selama dua tahun di instansi pemerintah atau di pihak swasta secara terus-menerus selama dua tahun ataupun lebih. Ya, jadi misalkan nih job testnya adalah ahli komputer, kemudian pekerjaannya juga komputer, kemudian bijasahnya juga komputer. Itu namanya relevan. Sudah ada di video saya yang sebelumnya. Terus ada lagi nih yang tentang pembubuhan ematerai. Bisa disimak di video saya yang sebelumnya. Saya sudah membahas tentang ematerai. Di sore yang cerah ini saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sudah submit. Dan selamat berjuang, selamat lembut untuk teman-teman yang belum berhasil submit. Setiap orang beda-beda rezekinya, setiap orang beda-beda masalahnya, setiap orang punya keinginan sendiri, punya target sendiri yang harus teman-teman capai. Nah, saya ingatkan untuk terakhir kalinya, di waktu teman-teman sudah berusaha 19 hari plus 2 hari, saya respect banget untuk teman-teman yang sudah berada di 19 hari. Ya, tanpa perpanjangan. Artinya teman-teman satu, teman-teman sudah persiapan jauh-jauh hari sebelum SSJAN itu dibuka. Karena beritanya sudah muncul di mana-mana. Berarti sudah ada persiapan, saya punya target harus masuk di instansi ini dan itu sudah menyiapkan semua berkas-berkas. Karena biasanya muncul di beberapa berita. Dan yang kedua adalah, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika SSJAN pertama kali buka. Yaitu membaca semua informasi dari mulai pengumuman, dari mulai unduh data ini dan itu di setiap instansi yang sudah ada formasinya disesuai dengan ijazahnya teman-teman. Nah, yang berikutnya ketiga mulai pemberkasan. Untuk teman-teman yang sudah lama banget lulus, pastikan nggak tahu ijazahnya ada di mana. Dan itu berkas-berkasnya sudah mulai dipipil, mungkin di hari keempat kemarin. Ya, dari mulai ijazah, misalkan ijazah S1, S2, S3, ataupun SMA. Kemudian sudah lengkap atau belum, betul di legalisir atau tidak. Atau misalkan ada yang rusak, ada yang kebanjiran dan lain-lain harus ngapain. Bikin surat keterangan, kemudian misalkan KTP-nya sudah siap atau belum, KK-nya sudah siap atau belum. Dan pemberkasan lainnya. Terutama yang membutuhkan pihak luar, misalkan legalisir. Kemudian surat keterangan kerja, surat keterangan kerja aktif, surat keterangan kerja aktif, dan lain-lain sebagainya yang banyak pengetahuan kektor X-nya yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, untuk teman-teman semua, pokoknya semangat terus. Jangan lupa berdoa di titik-titik terakhir ini, supaya 21 hari kita tidak mubazir. Dan nanti kita tunggu pengumumannya, apakah semuanya lolos, masuk atau lolos di dalam administrasi atau tidak. Semangat terus buat teman-teman yang ada di kota, yang ada di tengah kota, yang ada di luaran kota, yang ada di pedesaan, yang ada di kepulauan, yang ada di pesisir pantai, semuanya. Saya doakan internetnya lancar di titik-titik terakhir ini. Dan bisa menyelesaikan submit sampai dengan resum dengan baik. Dan bisa mencapai target SSJN 2023. Sampai jumpa!